Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai penjualan tiktok afiliate tanpa live Cuman bikin video doang Nah berhasil gak sih banyak yang CEO gak sih Aku bakalan liatin ke kalian semua Jadi buat temen-temen yang pengen tau langsung simak video berikut ini Dan aku juga bakalan kasih tipsnya Gimana supaya banyak yang CEO dan banyak yang beli dari hasil konten video yang kita share Pertama kita akan masuk dulu ke tiktok Nah kemudian kita akan masuk ke profil Untuk niche yang ada di Apa namanya Di brand aku ini lebih ke fashion Cuman karena aku dapet beberapa sample Contohnya kayak handuk Kemudian body serum Makanya agak random sedikit Tapi niche nya total fashion ya guys Ini untuk beberapa video Hanya sample yang diberikan oleh supplier Maka kita harus review in ya Nah kita akan masuk ke titik 3 Ke alat kreator Sorry ke garis 3 yang pojok kanan atas tadi ya Terus kita akan masuk ke tiktok shop untuk kreator Nah untuk komisi yang didapet Ini semuanya adalah komisi tanpa live Jadi cuman bener-bener nge-share video doang Kita akan lihat pesanan afiliasi Nah ini untuk hair worries yang tadi ya Video yang tadi aku share Ini komisinya 10% Masih tertunda karena mungkin belum sampai di pembeli ya Kemudian ini yang paket handuk Sample yang tadi aku share Ini dapetnya 5% Sekitar 3.300 Ada yang 5.000 juga Nah ini ada yang 5.000 Ada yang 5.000 Ini kaftan kemarin kan momen lebaran ya Jadi aku nge-share produk-produk Kaftan Cuman komisinya kecil Tapi gak apa-apa Tapi banyak yang CO sih lumayan Ini handuk lagi Sample-handuk-sample-handuk Yang aku review in Dan lumayan alhamdulillah Banyak yang CO juga Dan disini juga sama Kaftan-kaftan Jadi guys Aku itu nge-share video Atau konten itu kayak Pertama Kalau yang kemarin momen lebaran Aku kayak nge-share produk-produk Konten islami gitu loh Kayak misalnya kaftan Kemudian baju muslim Dan lain-lain Dan kemudian ini ada beberapa Yang CO kaftan Terus kalau untuk handuk Itu juga banyak yang CO ya Kalian bisa lihat Untuk handuk itu aku nge-share Sampai 3 video Dan lumayan sih Banyak yang CO juga Karena Mungkin aku nge-share nya Dalam bentuk video kali ya guys Jadi orang Lumayan banyak yang tertarik juga Juga sama Dalam bentuk video Nah terus Aku juga nge-share Produk hairboarders ini Dan ada yang CO juga Walaupun gak banyak Cuman kan ini baru Aku share kemarin Tipsnya Pertama Kalian Kasih Untuk konten video Walaupun editing kayak gini Ini kan baru opening Dari Foto doang ya Belum bikin video Yang Emang Seharusnya Ini baru Aku nyomot foto-foto aja Terus aku edit Yang penting tuh Apa namanya Menarik gitu ya Untuk tampilannya Terus Kalau ini Ini aku Dari Konten video Cina Kemudian aku ambil Terus aku Re-upload Nah untuk reviewnya Itu aku biasanya Di live streaming Kayak gitu Nah Terus Ini juga sama Ini adalah Re-upload Dari Suppliernya langsung Tapi guys Re-upload juga Harus Apa namanya Harus bener-bener Resolusinya tuh Bagus gitu loh Jadi jangan sampai Kayak resolusinya Yang jelek Yang orang malas Nonton gitu Tapi Itu lumayan gitu ya Banyak yang CO juga Terus Selain itu Consistent upload video Itu penting banget Untuk mengembangkan Akun kalian Terus untuk Mengenalkan akun kalian juga Ke penonton-penonton kalian Atau ke followers-followers Kalian Kemudian Kalian juga Wajib banget Kayak Ngeshare-nggeshare Video-video Yang lagi hits Atau yang lagi viral Nah itu wajib banget Kalian Share juga Supaya ikut FYP Atau banyak yang nonton Juga Karena itu tuh Lumayan penting banget Gitu Kita balik lagi Ke Alat kreator Jadi aku mau liatin Analisisnya Kalian juga Kalau misalkan Mau liat Kayak video kalian tuh Banyak yang CO Misalkan Atau banyak yang nonton Itu bisa diliat Dari analisis Nah untuk Analisisnya Disini ada Keterangan ya Tayangan video berapa Kemudian yang suka Yang komentar berapa Disini Ada keterangannya Misalnya kalian mau Lihat yang 60 Apa namanya Ini untuk tayangan video Ya untuk tayangan video Misalnya 60 hari terakhir Itu kayak gimana Terus ini untuk konten Kemudian untuk pengikut Pokoknya ini bisa dilihat ya Untuk ringkasan-ringkasan videonya Bisa dilihat Disini Nah kalau misalkan Untuk melihat Misal Kalian mau lihat Range penghasilan Yang CO Dari konten kalian Ini untuk Periode hari ini Belum ada ya Aku mau Bulan aja Bulannya mau bulan April Kalian tinggal set aja Nih bulan April itu Yang penghasilan kotornya Di 5.500.000 Jadi dari tanggal 1 April Sampai tanggal 28 April Itu yang CO di 5.500.000 Kemudian estimasi komisi Yang aku dapet Di 191.000 Kemudian Barang terjualnya Di 64 Pesanannya 60 Ya Jadi Ini tuh Pure tanpa live ya Cuman konten-konten video doang Tapi kan lumayan ya guys Ini beberapa Beberapa orang yang CO Dari body serum Kemudian Dari kaftan Terus dari handuk Dan lain-lain Gitu ya Ini Beberapa Apa namanya Beberapa produk Yang orangnya tuh Barang hasil CO nih Paket handuk sih Paling gede ya Sama kaftan juga lumayan Cuman kalo kaftan itu Komisinya kecil Jadi dia Walaupun dari 2.400.000 Cuman 23.000 Tuh ya Pokoknya Seperti itu Pokoknya sih Yang paling penting Konsisten upload ya Sama Apa namanya Kontennya tuh Yang bener-bener Jelas gitu loh Untuk Kualitas videonya Oke guys Itu dia Info dari aku Untuk pendapatan TikTok affiliate Di bulan April Dan Tips dan triknya Semoga buat temen-temen nih Yang belum pecah telor Yang belum pecah telor Bisa Terjual barangnya Dan buat temen-temen Yang Lagi Promosi TikTok affiliate Semangat terus Karena Kemungkinan pasti banyak yang C-O-Ko Oke itu dia videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye